Uang koin 500 rupiah tahun 1992 dijual 400 juta, kolektor ungkap harga sebenarnya. Uang koin 500 rupiah tahun emisi 1992 dijual hingga 400 juta rupiah bikin heboh. Di Indonesia uang telah mengalami pergantian bentuk dan nilai selama ratusan tahun lamanya. Maka dari itu ada istilah uang kuno atau uang zaman dulu, jadul. Bisa dibilang uang kuno adalah salah satu jenis peninggalan sejarah. Tak jarang uang kuno ini memiliki harga mahal dan banyak diburu orang karena unik dan langka. Salah satu isu yang sempat heboh dibahas di kalangan pengguna internet adalah uang koin 500 rupiah rupiah. Hal itu lantaran uang 500 rupiah disebut mengandung emas. Padahal sebenarnya informasi tersebut adalah informasi yang salah atau hoax. Kolektor pun bersuara menawarkan harga versi dirinya. Ya, uang koin kuno atau jadul masih tetap ramai dibicarakan hingga belakangan ini. Uang koin atau uang recehan ini membuat heboh karena dijual dengan harga tinggi yang bikin melongmu. Memang saat ini banyak uang koin kuno atau jadul ditawarkan secara online. Apalagi jika uang koin kuno tersebut sudah tidak diproduksi lagi. Tentu ini menjadi buruan para kolektor uang. Satu di antara contohnya adalah uang koin 500 rupiah gambar melati dan uang koin 1000 rupiah gambar kelapa sawit. Gak tanggung-tanggung. Uang tersebut dipasang harga hingga ratusan juta rupiah. Uang koin 500 rupiah bergambar bunga melati yang dijual di salah satu marketplace online. Uang koin recehan tersebut merupakan emisi tahun 1992. Harganya bikin melongmu. Uang recehan tersebut dijual dengan harga 400 juta rupiah. Lalu muncul seorang pria yang diketahui sebagai kolektor uang memberikan komentarnya. Ia pun menanggapi persoalan uang 500 rupiah gambar bunga melati ini. Halo Assalamualaikum. Disimak baik-baik daftar harga koin 500 rupiah melati yang dijual online berikut ini. Tuturnya dalam video berjudul, Satu keping koin 500 melati 400 juta. Pria itu mengatakan jika harga uang koin 500 rupiah itu sangatlah mahal. Harganya tembus 400 juta. Wow mahal sekali, ucapnya. Pria itu lalu mengatakan jika ia menjual satu set uang koin dari tahun 1945 sampai tahun 2010 yang di dalamnya sudah terdapat uang koin 500 rupiah gambar bunga melati. Bagi kalian yang mau koin rupiah satu set seperti ini. Ini adalah koin rupiah satu set dari tahun 1945 sampai 2010 termasuk di dalamnya koin 500 rupiah yang kuning. Jelas pria tersebut. Pria yang juga kolektor ini membrandrol satu set uang koin yang berisi 36 keping seharga 200 rupiah ribu. Bagi kalian yang mau gak perlu mahal, gak perlu jutaan, silahkan 200 ribu saja, kata dia. Bagi yang minat silahkan komen minat dalam kolom komentar ataupun hubungi whatsapp yang berlaku. Lanjutnya